Serangan Israel ke Gaza, Palestina hingga berakhirnya tahun 2023 masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Militer Israel terus menggempur wilayah Palestina yang diduduki hingga menimbulkan banyaknya korban tewas dan luka-luka. Baru-baru ini Wall Street Journal melaporkan hampir sekitar 70% rumah penduduk di Gaza telah rusak atau hancur akibat serangan udara Israel selama perang melawan Hamas. Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan Hamas yang bertanggung jawab atas pembunuhan 1.200 warga sipil pada 7 Oktober 2023. Serangan itu dilakukan Israel untuk menghindari pembunuhan warga sipil. Infrastruktur yang digunakan untuk air, layanan kesehatan, listrik, dan layanan kesehatan juga tidak dapat diperbaiki lagi. Laporan itu juga menyebutkan bahwa hanya 8 dari total 36 layanan kesehatan yang dapat menerima pasien. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mencatat sebanyak 21.000 warga Palestina telah terbunuh sejak 7 Oktober 2023. Jumlah tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan militan. Sementara itu, badan-badan bantuan mengatakan diperlukan waktu setidaknya satu tahun setelah perang untuk membersihkan puing-puing dan akan memakan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun untuk membangun kembali rumah-rumah penduduk yang hancur dengan biaya keseluruhan untuk pemulihan Gaza mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan zona perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir harus berada di bawah kendali Israel. Benjamin Netanyahu memperkirakan perang di Gaza dan wilayah regional lainnya akan berlangsung berbulan-bulan. Israel bermaksud menghancurkan Hamas di Gaza dan mendemilitarisasi wilayah tersebut. Hal ini untuk mencegah terulangnya serangan dan penculikan lintas batas pada 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Hamas. Terima kasih telah menonton!